Hai keluarga semua sudah jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah para laskat ini mengawal tugas mereka mengawal bukan untuk mengganggu siapapun jadi sudah benar mereka melaksanakan tugas ketika begitu banyak mobil ingin menyalik ingin membahayakan kali mereka melakukan tugas dengan sangat cantik mereka tidak menjelakai orang dengan sangat cantik yaitu bagaimana mereka mengusir satu-satu mobil-mobil tersebut sehingga tidak berhasil masuk ke dalam rombok dan subhanallah yang keempat yang bisa sampaikan disini dengan takdir Allah laulahu tanpa mereka-mereka ingin marah suhadah mungkin kami sudah dirim ke medan pembantai yang mereka menghanakan Allah mentakdirkan sesuai dengan kandat Allah subhanahu wa ta'ala demi Allah saya dan keluarga siap setiap saat untuk menghadapi mati syahidnya tidak akan pernah mundur serangkah pun juga tidak akan pernah menyatakan untuk menghadapi segala incaman dan terok begitu saya sampaikan sekarang ini dengan naskar yang mati syahid ini mereka naskar yang luar biasa mereka naskar yang setia bahkan anda bisa dengarkan dalam rekaman-rekaman yang tersebar yang viral dimana-mana Yahwah bagaimana mereka tertawa Sudara senang begitu melihat saya dan keluarga semua sudah terbebas dari kejalanan begitu mereka melihat saya dan keluarga semua sudah berhasil meluncur luar dari kejalanan mereka sedang padahal sebentar lagi mereka akan dibantai mereka digiring ke medan pembantai dan sampai saat itu kami tidak pernah tahu kalau mereka yang melakukan pembantai yang adalah pihak kepolisian kami tidak pernah tahu kami tidak pernah kami tidak pernah menuduh bahkan dalam keterangan pes dalam pimpinan dosa pro pembela Islam masih ditantungkan orang tidak dikenal karena kami tidak berani menuduh siapapun tanpa bukti kami enggak berani menuduh siapapun tanpa saksi itu tapi subhanallah kekala dari pagi sampai siang kami terahkan raskar-raskar kerawak dipimpin oleh pimpinannya masuk ke setiap rumah sakit di layak kerawak masuk ke setiap kantor polisi Sudara di dalam rangka untuk mencari para suhada ini dimana mereka dimana mereka tapi subhanallah akhirnya Allah buka mulut yang membantai Sudara Allah buka mulut mereka Allah buka mulut mereka Sudara tak bisa mereka sembunyikan Sudara Allah maha kuah Allah maha besar Allah maha kuasa Allah buka siang itu kapolda metrodaya mengaku ya kalau para penyerang para penyergap para penyuntur Sudara yang kami semua juga mereka bagi dengan penjahat Sudara yang ingin mengerakai kami ternyata diakui sebagai bagian daripada penyelidikan bagian daripada penyelidikan pada metrodaya bukan kami yang menutup mereka yang mengaku ya kalau mereka menutup pulau tidak pernah mengaku sampai kapanpun kami tidak akan pernah tahu ya subhanallah pertolongan Allah hanya hitungan dan Sudara Allah buka mulut mereka padahal berikutnya kalau mereka menutup pulau hidup pun Amin Allah tahu Allah maha tahu Allah maha